Saya menghindari organisasi itu justru supaya saya bisa berkonsentrasi untuk mengaji Dan kebetulan saya bersyukur sekali saya punya ayah keras Tapi dia mendorong saya untuk mandiri Warga LDI ya DPW kurang lebih Pak? Ya bisa sampai 15 juta lah sekarang 15 juta Pak Chris pernah sebelum menjadi ketua umum kan menjadi ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur Ya Tahun 89 berarti masih cukup sangat muda waktu itu 27 tahun Astaga Konflik selalu ada ya Pak Masih Pak? Ada Perbedaan pendapat? Pasti ada Dan itulah senjata kopi saya yang bermain Gimana itu Pak? Assalamualaikum Wr. Wb Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya Ben Keshavani di Line Stock Lineers apa kabar? Semoga semuanya sehat, semuanya lancar, semuanya barokah, semuanya dalam keadaan baik Hari ini menyenangkan sekali kita ketemu lagi di sebuah program, sebuah video di LDI TV Yang menampilkan sosok-sosok inspiratif, sosok-sosok sensasional sahabat-sahabat kita, senior-senior kita Dan hari ini luar biasa, ini kehormatan buat kami semua tim produksi dari Line Stock Hari ini kita kedatangan seorang tokoh, seorang guru, seorang yang kabarnya sangat dekat dengan anak muda Banyak tertawa dan seorang penggemar berat kopi katanya Langsung aja belikan sambutan yang mereka Please welcome ini Bapak G. Haji Chris Wanto Santoso Assalamualaikum Ketua Umum DPP LDI periode 2021-2026 Pak Chris, aku panggil Pak Chris aja gak panggil Pak Chris? Siap, siap Selamat datang, alhamdulillah jazah kolokero atas kehadirannya, terima kasih banyak Sehat Pak? Alhamdulillah Seger sekali sepertinya Tapi memang beberapa nih, sedikit aja ya, beberapa senior-senior kita yang memang duduk di posisi-posisi penting LDI Begitu didapuk atau mungkin begitu ditempatkan di posisi yang sulit, bukan sulit ya, sangat sibuk lah Waktu terbatas, kok malah kelihatannya jauh lebih seger ya Pak ya? Bapak saya juga waktu itu begitu menjabat, terus habis itu kok malah jadi segar Paling kita khawatirnya pasti waktu kurang, apa segala macem Itu bener begitu, rasanya happy atau apa gitu Pak? Jadi begini ya, kita masuk di LDI ini memang untuk pengabdian Dasar kita dari berangkat untuk pengabdian Begitu kita dipercaya untuk mengabdi, tentu adalah sebuah kebanggaan Senang, itu menjadi hiburan Karena kita memang tujuan kita untuk mengabdi Kita bukan untuk mencari makan, kalau di pengabdian di lembaga-lembaga sosial seperti ini kan memang untuk mengabdi Tapi kan secara waktu pasti akan jauh lebih sibuk Pak Artinya ada waktu untuk keluarga, waktu untuk organisasi, waktu untuk sendiri Apa enggak semakin, mohon maaf, stress gitu atau karena banyak urusan gitu Pak? Oke stress pasti ada lah, tapi karena memang rata-rata pimpinan DLDI itu sudah terlatih sejak awal memang dengan kesibukan-kesibukan itu Sehingga memanage itu sudah biasa Apalagi ya tentu ada seleksi ya Di mana ada yang gagal, ada yang ya Itu sebenarnya ada sebuah proses Karena seberapa yang mana saya menjadi ketum, itu bukan tiba-tiba saya jadi ketum kan Tapi ada sebuah proses sejak muda bagaimana saya menjalani sebuah dinamika yang ada di LDI Dan ini kan Pak Kris didapuk, ditunjuk menjadi ketua umum periode 2021 sampai 2026 Tapi kan itu perjalanannya panjang karena way back ke belakang Pak Kris juga sudah sangat aktif gitu Apa rahasianya mungkin kopi-kopi? Salah satunya Apa sih Pak favorit kopinya Pak? Saya sebetulnya lebih senang, sebetulnya tidak ada kopi yang saya tolak Kalau itu kopi murni Kecuali kopi saset Kalau kopi saset Mohon maaf ya Mohon maaf Tapi kalau kopi saset mau blocking di sini program, kita dengan sangat senang hati ya Iya, tapi selama itu kopi murni Hanya kalau saya ngomong lebih senang, itu memang ke arah-arabiga Oh, arabiga Bukan robusta, walaupun robusta saya juga senang Tapi arabiga lebih enak Arabiga lebih enak Nah, kalau memang lebih lagi kepada, lebih merucut lagi Favorit saya itu adalah Wamena Wamena Atau Gunung Bintang daerah sana, Papua Kemudian Gayo Kopi Gayo Toraja Dan Bajawa Flores Ini pasti kopinya lebih bold senangnya ya Lebih tebal ya Apa lebih fruity apa lebih rasam Sebetulnya bisa di Rata-rata yang saya senang itu fruity Yang fruity kan Nati, fruity gitu Sama Kalau arabiga rasanya boldnya memang pasti kalah lah sama robusta ya Pasti Tapi Fruity Karakternya yang beraneka ragam ini yang betul-betul bisa dinengwati Lucu ya Pak ya, kopi kok bisa ada rasa buahnya bingung? Di V60 gitu kan Di turnover gitu Aduh enak Pak Saya pernah ikut tes sensorik untuk itu ya Oh ya? Walaupun saya nggak terlalu berhasil Tapi mulai bisa mengidentifikasi Oh ini gini Kerasa kok memang? Iya Kabarnya kan rasanya itu berdekatan dengan buah-buahan yang ditanam di dekat ladang kopinya katanya Biasanya begitu Bahkan saya pernah diuji sama temen Papua Dia alumni ITS juga Ada kelas saya jauh Saya berkunjung ke dia itu Dia karena kebetulan pengusaha kopi Coba Pak Chris rasakan Apa nih? Kayak durian ini Duh bener War biasa Wah mungkin tadi Pak Chris sudah sebut sedikit nih Mengenai alumni ITS Ini sebelum kita bicara mengenai LDI sekarang Seperti apa? Tugasnya seperti apa? Kesibukannya seperti apa? Kita mundur sedikit Pak Bukan mundur sedikit Mundur banyak lah Pak Kita way back Ke pengalaman organisasi Karena beberapa saya tanya-tanya Pak Chris itu apa sih Terkenalnya gitu Kalau anak-anak bilangnya katanya Pak Chris ini sangat Apa bilangnya ya? Sangat hobi berorganisasi Boleh ceritain nggak Pak? Sedikit secara singkat Pengalaman Pak Chris Mungkin dari sekolah dulu Pak 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 Chris Sekolah di mana? Kecil seperti apa? Kuliah di mana? Background pendidikan seperti apa? Silahkan Pak Saya sebetulnya kalau jujur Saya sebetulnya awalnya menghindari organisasi Sebetulnya kalau saya ngomong jujur Tapi justru itulah yang menguntungkan saya Jadi saya menghindari organisasi itu Justru supaya saya bisa berkonsentrasi Untuk mengaji aslinya Awalnya itu? Awalnya itu Sehingga bekal saya ngaji sejak kecil Saya sudah biasa ngaji gitu Jadi ilmu dapat Mungkin kalau saya berorganis sejak kecil Nggak sempat ngaji kali Oh iya Arahnya pasti beda Entah ke politik Entah apa gitu Iya Dan kebetulan Saya bersyukur sekali Saya punya ayah keras Tapi dia mendorong saya untuk mandiri Sehingga saya terbiasa Untuk sesuatu yang mandiri Kadang saya baru sadar setelah dewasa Oh saya dulu disuruh Bapak begini Ini rupanya untuk melatih saya mandiri Sesuatu yang sebetulnya bisa saya kerjakan Dan mudah Bapak menyuruh sesuatu yang lebih jauh Bisa nggak saya menyelesaikan? Ada ingat nggak Pak? Nasihat dari Bapak Atau sesuatu yang saat itu Kita kan sebagai anak Pasti kalau disuruh Sesuatu yang sulit Kemales ya biasanya ya? Iya Kita baru sadar bahwa itu adalah pelajaran yang baik Kan setelah berapa tahun Di kemudian hari kan? Iya baru sadar itu Masih ingat nggak Pak? Ajaran dari Bapak yang sampai sekarang Misalnya misalnya kecederan aja Matre itu kan biasanya banyak dijual di toko-toko kan Saya disuruh beli ke kantor pos yang jauh Saya masih SD itu Saya naik sepeda Saya masih SD Bisa dibayangkan masuk kantor pos aja Sudah bingung saya masih SD Tapi saya harus menyelesaikan masalah itu Begitu saya tanya-tanya-tanya Kemudian saya bisa beli matre Saya pulang Gimana kamu bisa tadi? Saya tanya Ya saya hanya dikatakan Pinter Ya udah gitu tuh Terus kemudian saya disuruh Seperti SMP pun Saya tidak pernah diantar orang tua Untuk daftar gitu Enggak Ya saya daftar sendiri Daftar apa nih Pak? Sekolah? SMP sekolah Masa? Iya Tapi dia ngajari Bapak ngajari Nanti gini-gini Saya sekolah Saya langsung daftar sendiri Sehingga segala sesuatu itu Memang saya sudah dilatih Untuk mandiri sejak awal Nah kemudian saya mengambil keputusan Dan kebetulan Enggak tahu apakah ini bakat dari Bapak Atau gimana Karena Bapak ini juga Mengkoordinasi Mengkoordinir Banyak orang Bapak saya orang teknik Bapak saya orang mekanik Sejak umur 13 Dia sudah di mobil Ikut Belanda Zaman Jepang Ikut Jepang Juga di mobil Zaman revolusi Setelah merdeka Juga ikut revolusi Tapi bagian beliau Di teknis mobil Orang teknis Memang Bapak saya Sehingga Bapak saya itu Ada mobil suaranya Oh itu ini bongkar Itu tahu Dari suaranya sudah tahu Itu mungkin yang mendorong saya juga Larinya ke teknis Mendorong saya Dan Bapak saya umur 13 Sudah mulai mandiri Maka itu pula yang mendorong Mungkin saya untuk jadi mandiri Nah sehingga Entah kodarnya Allah bagaimana Saya sejak SMP SMA Hampir selalu ketua kelas Saya hampir selalu ketua kelas Tapi memang ada keinginan Ya perasaan saya enggak Biasa aja Ya tapi anak namanya Masih usia SMP SMA Ditunjuk menjadi pimpinan gitu Kan seneng gitu Bahkan sampai ke ITS pun Saya adalah komisaris tingkat Seangkatan saya Satu jurusan itu Saya komisaris tingkat Tapi saat itu Motivasi saya Bukan untuk berorganisasi Sebetulnya Supaya saya bisa merintah Saya bisa ngaji Motivasinya enggak beda Kalau saya jadi komisaris tingkat Misalkan yang aktif di Senat Aktif di Mahasiswa Kegiatin-kegiatin Saya bisa menunjukkan orang lain Sementara saya ngaji Orang lainnya kerja Orang lainnya kerja Leadership aja kita ya Iya Kita bagaimana main manajemen aja Putar sana Putar sini Itulah yang saya lakukan Pada saat itu Sampai kemudian Saya mulai Kakak saya ke Jakarta ITS Mahasiswa Nah kakak saya Membutuhkan saya Kakak saya kebetulan Ketua Lemkari Di kota Surabaya Nah saat itu Mulai saya diajak Untuk sibuk Di dalam urusan Organisasi itu Nah mulai saat itulah Kemudian saya mulai Dilibatkan Untuk urusan-urusan Gulkar Dimana di kejamatan Saya diminta Menjadi pengurus Majelis Da'wah Islam Di kejamatan Wonokromo Misalkan seperti itu Sehingga saya menjadi Mulai mengenal Organisasi di luar Tapi motivasi saya Pada saat itu Masih tetap Saya pengen Sebetulnya Meninggalkan itu Untuk Ngaji Ngaji sebetulnya Ini kalau sekarang Kita sudah sadar betul lah Kita sudah dewasa Kita sadar betul Bahwa mengaji itu adalah Salah satu Kewajiban kita Sebagai umat muslim Gitu ya Tapi saat waktu masih kecil Kesenangan mengaji itu Passion untuk mengaji itu Munculnya seperti apa Apa rasa Rasa senang seperti apa sih Pada saat Belajar mengaji Saat kecil itu Salah satu diantara Ada beberapa hal sebetulnya Kebetulan guru saya Yang kecil Cabirawet itu Orangnya sekarang masih hidup Insya Allah di Pelihari Di Kalimantan Orang Banyuwangi Namanya Muhajir Gurunya ya? Guru saya Guru saya masih kecil Dia itu pinter Pinter demonstrasi Dia bawa ular Senang bawa ular Gitu ya? Sehingga kan Ya namanya anak kecil Mana aku pengen Pinter ngaji Gitu kan Tapi di sela-sela itu Dia ngajarkan sesuatu Yang menarik untuk saya Bahkan karena Tempat pengajian itu Dekat lapangan Semak bola Ketika ada semak bola Ya lihat semak bola Enak sekali gitu Enak sekali Terus ngaji Akhirnya Dengan guru menjadi akrab Inilah yang menjadikan Motivasi saya Untuk senang Ngaji pada saat itu Karena Guru tidak kok Kamu harus gini Kamu harus gini Tidak begitu Disalurkan kesenangan kita Keinginan kita Kita jadi happy Tapi kemudian Dia memasukkan ilmu itu Secara pelan-pelan Untuk menjadi kita gemar ngaji Artinya gak bisa Serta-merta Kita membebankan Kesenangan Orang untuk Belajar sesuatu Kalau dalam ini konteks Adalah mengaji Benar-benar pure Karena akidahnya Ya pasti kita karena Kemurni Akidah gitu Masih kecil Mana saya berpikir Saya berpikir Sampai disitu Artinya para pengajar-pengajar Pun juga sangat penting Untuk mencari Gimana caranya Menyenangkan anak-anak ini Karena cikal bakalnya Dari situ Untuk kesenangan ya Pak Intinya anak itu kan Dikendalikan kan ya Bagaimana supaya gak rame Bagaimana supaya gak main sendiri Bagaimana supaya Apa yang disampaikan Ini masuk Intinya kan itu sebetulnya Dan itu dilakukan Di sela-sela Kita juga main game Seneng-seneng Bukan main game Dalam arti sekarang ya Main ular gitu Kadang-kadang ya Terus kemudian Dia memasukkan sesuatu Ayo kita ngaji Gini Nah dari situlah Saya Kebetulan guru saya Selanjutnya Itu juga orang-orang yang Betul-betul detail Dalam mengajar Mulai Tajuwir Detail Sehingga saya masih Pada usia muda Saya masih usia muda Itu sudah bisa ngajar Walaupun ngajar Sebatasnya orang muda ya Sebatasnya orang muda Sehingga Saya pada waktu SMA pun Sudah mulai mengajar Teman saya Itu kan Bagi kita Wah Aku sepintar ngaji Walaupun SMA Masa kecil kan Tidak berpikir Tentang yang macem-macem gitu ya Saya mempunyai Merasa mempunyai Sebuah keahlian Yang orang lain Tidak punya itu Ini membuat Sebuah kebanggaan Artinya keahlian pertama Yang Pak Kris punya itu Sebelum menjadi Salah satunya ngaji Salah satunya mengajar ngaji Mengajar ngaji Ada kebanggaan Ada kesenangan Nah dengan ngajar itu Akhirnya saya menjadi aktif Ketika ada pertanyaan Saya gak bisa Saya tanya Saya ngaji lagi Mana ini yang mana Gitu Ya Pada usia itu kan Saya belum kata Mbak-papak Paling saya bisa Tapi sudah kaya Bisa sesuatu yang sedikit Tapi sudah gaya Iya pasti dong Tapi begitu ditanya yang lain Ya Kita pasti harus cari Yang Cari ilmunya lagi Jadi Sebagai pengajar Pada saat itu Untuk memperbanyak ilmunya ya Sambil mengajar orang lain Tapi begitu gak tahu Dia akan belajar lagi Kurang lebih gitu ya Pak Kurang lebih seperti itu Lingkungan kayak apa sih Pak Pengen tahu Di kediri itu seperti apa Pada saat itu Lingkungan saya sebetulnya Kalau boleh saya katakan Orang tua saya abangan Bapak saya itu hanya Tamat SR Tapi Saya melihat Pandangan Bapak Baya Visinya Bapak saya Sangat luar biasa Karena Dari Dari Menyusun keluarga aja Nama keluarga saya itu Anak-anaknya ABCDEF 6 bersaudara Berurutan Iya Dan ABCDEF Itu artinya Bapak kan sudah punya Konsep 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 Pemikiran Setelah saya gitu Saya Chris Rupa awalnya C Itu nomor 3 Oh gitu Anak pertama A A Ati Budi Chris Dewi Emi Dan begitu terus F siapa? Fuji Atri Fuji Atri Agak ke Jepang-Jepangan Jadi Jadi saya melihat Bapak punya visi ke depan Sehingga beliau itu Mengarahkan Setelah kesibukan beliau Beliau itu punya Mengarahkan putra-putranya Juga dengan baik Bahkan awal Kakak-kakak saya pun Sudah di awal Sudah di Jadi walaupun Bapak SR Target Bapak saya kepada Anak-anaknya Kamu kuliah Gitu Kakak saya nomor 1 Disuruh kuliah Kecelakaan Oke kalau kamu Gak bisa kuliah Saya modali Dia bekerja Akhirnya kuliah lagi Ya kakak nomor 2 Kamu harus selesai Ditanya Cita-cita Pengen Jadi apa? Jadi guru Bapak agak kecewa Kalau hanya guru Di sini Maunya Bapak lebih tinggi lagi Ternyata sekarang Jadi dosen ITS Ya guru juga Tapi guru di ITS Semua didorong Untuk bisa Lebih baik Dari apa yang Bapak terima Itu Ya visi Bapak yang tinggi Yang besar itulah Yang menjadikan saya juga Mungkin Itu terbawa Keinginan untuk Bisa berkembang Jauh Gitu Nah dari lingkungan itulah Sebetulnya lingkungan saya Bapak Ibu Abangan Gak ngerti agama sebetulnya Tapi pada saat itu Saya memang sudah banyak Oleh kakak saya nomor 1 Saya diarahkan untuk bergaul Di sebuah musola Yang musola itu Di sini ngaji Disitulah yang kemudian Mendorong saya untuk Ngaji Dan kebetulan saya SD Di Muhammadiyah Oke Sehingga itu mendukung juga TK saya Aisyah SD saya Muhammadiyah Itu yang menjadikan Itu kurang lebih Menjadi lingkungan saya Mendorong saya Jadi seneng ngaji Oke Menarik Yang menarik tadi Kalau saya Lihat gitu ya Pak Kris Jiwa kepemimpinan Yang mungkin tidak bisa terhindarkan Kalau tadi Pak Kris sempat bilang Sebenarnya saya gak mau Berorganisasi Sebenarnya saya gak Gak ada keinginan lah Untuk menjadi pemimpin ketua Or whatever gitu Tapi namanya jiwa Leadership itu kan Muncul sendiri Muncul sendiri kan Dan sepertinya semua Orang itu harus punya Karena dia akan memimpin Suatu organisasi Quotes on quotes Dalam lingkungan yang paling kecil Keluarga kurang lebih gitu kan Tapi awalnya masuk ke Tadi Pak Kris sempat sebut Masuk ke Lemkari Atau mungkin Itu Cikal Bakal Jadi LDI Pada saat pertama kali Bergabung Ngaji Habis itu masuk ke organisasi Itu mengerjakan apa Pak Masih inget gak? Ya itu dari Yang ngajak kakak saya Pertama saya berorganisasi itu Diajak untuk Musawaroh lah Kalau kita Nah itu kan sebetulnya Saya bergaul dengan Senior-senior yang Mengeluarkan ide-ide Saya hanya pendengar aja Tapi dari sini Sejak kecil Saya sudah Sejak itu Saya sudah mulai Dimasuki dengan Pemikiran-pemikiran Berorganisasi Kemudian Saya disuruh Untuk mengeksekusi Sebuah kegiatan Organisasi Contoh sederhana Ngantar surat Ketika saya ngantar surat Misalkan Untuk tingkat level Kota Surabaya Saya ke Polres Misalkan Loh Anak muda sekarang Belum tentu loh Ngirim surat ke Polres Bingung loh Saya harus masuk kemana Itu kan melatih hati Itu melatih mental Itu mencari jalan Artinya surat ini Supaya sampai Saya kan harus Tanya penjaga Ada banyak pos yang harus saya lewati Itulah proses belajar Yang saya lakukan Pada saat itu Melalui kakak saya Kemudian Pemikiran-pemikiran Saya dalam Usawarah itu Ber Apa Hasilannya Berinteraksi Dengan orang-orang senior Nah ini yang menjadikan Saya semakin berkembang Ya Tapi kemauan Saya ngaji Masih Bahkan saya masih Ngajar ngaji Dari kampus ke kampus Waktu itu Karena diminta teman Terus saya masih ngaji Sampai akhirnya Setelah saya Terlibat dalam Organisasi ini Di dalam Organisasi Di Lemkari Pada saat itu Saya menjadi Ketua bidang Kepemudaan Memang saya masih muda Mahasiswa Jadi ketua bidang Kepemudaan Sekarang Ini cocok ya Saya masih muda Jadi seneng ya Sehingga saya Akhirnya Di LDI Surabaya Sendiri Saya ini Dijadikan Koordinator Ketua Mudah-mudah Di Surabaya Nah itu Mau tidak mau Saya mulai Menjadi Harus Mengorganis Salah satu Keinginan saya Adalah Kan kita Tidak mungkin Mengendaki Semua orang Seperti saya Tapi satu hal Ada keinginan Saya didampingi oleh Senior itu adalah Saya pengen Seperti ini Saya ke depan Harus maju Saya harus bisa begini Dan ini saya coba Dengan pelatihan Pelatihan Dengan komunikasi Dengan berinteraksi Itu saya terapkan Pada teman-teman Sehingga mereka Juga jadi Apa ya Punya keterampilan Itu sudah Memang sudah mulai Saya Latih Dari hasil Pemikiran senior-senior Yang sering Musawar itu Saya terapkan Di situ Nah Maka pada saat itu Saya di kampus Masih belum Mau berorganisasi Yang lain-lain Saya enggak Kampus sekolah aja Sekolah aja Saya komping Komisaris tingkat Nah Setelah saya lulus Saya lepas Dari muda-mudi Itulah Baru kemudian Karena tadinya Saya juga dicantolkan Di Kulkar Nah saya mulai Ada aktivitas di Kulkar Ya Aktivitas di Kulkar Ada kegiatan apa Suruh ikut Kita ikut Bahkan saya ini Sebetulnya Kalau di Kulkar dulu Ada program Karakter Des Zaman Tahun 85 86 Saya ini adalah Termasuk Angkatan-angkatan awal Sudah ikut Di situ Apa itu Karakter Karakter Des Itu kader Lupa saya Kader tingkat desa Kader Politik untuk tingkat di desa Yang itu memang dulu Zaman itulah Menjadikan Kulkar Jaya Pada saat itu Adanya karakter Des Kaderisasi untuk Kaderisasi untuk Kulkar Ya karena saya punya Bekal itulah Maka Akses saya ke Kulkar Jadi terbuka Saat itu masih kuliah E-TES Boleh tahu Ngambil jurusan apa Waktu itu Pak? Saya jurusannya Saya waktu itu Fakultasnya Namanya masih Fakultas Teknik Perkapalan Kalau sekarang menjadi Teknik Kelautan Dulu Perkapalan Namanya Perkapalan Jadi memang Kenapa saya dulu masuk Perkapalan Sebetulnya saya dulu Pengen masuk mesin Tapi kemudian Ya karena Bapak tadi Kebetulan kakak saya nomor dua Sudah mendahului di Perkapalan Oh sama juga Sama juga gitu Terus saya akhirnya mendapatkan referensi Ini, 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 ini Terus akhirnya saya Sweat menjadi Perkapalan Itu tadi Tidak jadi ke mesin Yang dulu zaman Perintis 1-2 Saya ikut Perintis 1 itu adalah Pilihan 1 pertama Adalah Perkapalan Kedua mesin Yang tadinya mesin Dan perkapalan saya paling Belajar apa itu Pak Perkapalan Pak? Bikin kapal Atau mengoperasikan kapal Atau apa? Karena Perkapalan sebetulnya luas Kalau saya lebih kepada Structural Engineering Engineering Engineer Jadi desain Bukan Desain structure-nya kapal Saya lebih kepada Desain structure-nya kapal Sebetulnya Saya karena kapal itu kan Kemudian ada yang Kalau dulu ada di teknik galangan Ada di perencanaan Performannya Kemudian ada di strukturnya Nah saya di strukturnya Itu Nah terus kemudian Setelah itu Ya disintilah terlupanya Banyak saya dilatih Di dalam pola pikir Bagaimana kita harus Ya inilah sebetulnya Bukan ilmunya Perkapalan saja Yang saya dapat Tapi Bagaimana kita Melakukan segala sesuatu Terlatih dengan Pemikiran-pemikiran Analisis yang Yang detail Karena saya orang teknik Disitulah Tapi cara berpikir itu terpakai Di organisasi Pak? Sangat terpakai Bahkan ini ada satu menarik Ada satu menarik Ketika saya ke Mataram Mengikuti Muswil NTB Gubernurnya kan Pak Zulkif Limansa Beliau engineer Dia Beliau engineer Kebetulan beliau lulusan Stratelite Glasgow Saya nyekasel gitu ya Rupanya beliau profiling saya Sebelum saya profiling Beliau sudah profiling dulu Sudah cek dulu Waduh di legis itu Lu ini siapa nih orang Iya Dia tanya Pak Chris Gimana Dia sudah kenal saya Saya dulu seangkatan Saya temannya dengan Profesor Johar Manfaat Johar Manfaat itu Kakak kelas saya Jadi dia Oh lah Aku harus di profiling dulu Dalam sebuah diskusi itu Akhirnya beliau ngomong Pak Saya melihat LD itu Ada beda Bedanya apa? Hampir semua pimpinannya Itu adalah engineer Oh iya Kebetulan Ketuanya NTB Juga engineer Kayaknya memang Ormas Islam Organisasi Perlu disentuh Dipimpin oleh orang-orang engineer Karena seorang engineer Seorang engineer Itu berpikir dengan cara yang berbeda Dalam mengelola kegiatan sosial Apa yang paling berbeda Pak? Cara berpikir seorang Logis Logis betul Detail Logis Detail Jadi tidak hanya Sense untuk Sosialnya Tapi Supaya Gampangannya begini Sosial engineering Yang lebih diterapkan Kalau kapal itu Bagaimana Desain dari struktur Bagaimana Membuat sebuah kapal Bagaimana membuat Organisasi ini kan Seperti kapal kan Analoginya kan Kadang-kadang kan Saya sebagai engineer Kan melayani Arsiteknya Arsitek pengen Membuat yang baik Saya harus melayani Bagaimana yang baik Menurut arsitek ini Itu bisa menjadi kenyataan Walaupun Itu menjadi Mahal Menjadi murah Desainnya harus begini Jadi merekayasa itu Untuk menjadi sesuatu yang nyata Nah ini juga demikian Sosial ini kan Beragam Macem-macem Dinamis sekali Bagaimana saya Meng-engineer Sosial ini Menjadi sesuatu yang Bisa berjalan dengan baik Iya Tapi itu benar Saya jadi berpikir Karena ada yang bilang Gini Pak Katanya gini Kalau kita mau disukain Sama semua orang Katanya jangan jadi Pemimpin Katanya gitu Katanya gitu Maksudnya adalah Pada saat kita Duduk di satu Posisi Dimana kita memimpin Begitu banyaknya orang Kalau mulai tahu sekarang Warga LIA Kurang lebih Pak Ya bisa sampai 15 juta lah 15 juta Terakhir kali saya tanya 7 juta Berapa tahun lalu Arti 15 juta orang Ada di situ Dan beberapa Keputusan-keputusan Yang cukup krusial Pasti akan ada Di pundaknya Seorang ketua umum Let's say gitu Pasti ada yang gak suka kan Kemungkinan besar Kemungkinan besar Bisa jadi Mayoritas bisa gak suka Dan itulah senjata kopi Saya yang bermain Gimana itu Pak Jangankan Masyarakat yang jauh Informasi Tentang apa yang terjadi Di pusat Di pengurus DPP sendiri Kadang-kadang ada perbedaan Dalam memutuskan itu Kemungkinan besar begitu Saya pakai diplomasi kopi Ayo ngopi bareng ya Begitu ngopi bareng Loh Itu betul-betul Saya terapkan Di sini Ngopi bareng Ngobrol Apa masalahnya Dia cerita Sebetulnya begini Gini-gini Pak kalau gitu Ini perlu disosialisasikan Bahkan ada Pengurus ini gini Pak Kris kapan kita ketemu Pengundang-pengundang Untuk itu Kita ngobrol gitu Ayo Ya makanya Diplomasi ini Diplomasi kopi Hanya dengan Secangkir kopi Masalah bisa selesai ya Ya Tidak mesti Menyelesaikan masalah Tapi paling tidak Saya bisa Mensosialisasikan Ini loh Pemikiran ini sebetulnya Ini loh Kebijakan ini Kenapa diambil Ya karena Bagaimanapun Kalau kita melihat Helikopter view ya Ya tidak 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 semua orang Mempunyai helikopter view Pasti semakin tinggi Anda Anda akan melihat Segala sesuatu Ini berdampak ke sana Ini berdampak ke sana Berdampak ke sana Sedangkan orang yang Tidak melihat itu Merasa Kok begitu ya Karena Point of view-nya berbeda Sama yang Point of view-nya Pasti berbeda Dan itu bisa kita jelasin Dengan kopi Tapi kemungkinan besar Selama pengalaman Pak Kris berorganisasi Sampai sekarang Benar-benar menjadi ketua umum Gitu ya Konflik selalu ada Sebuah konflik Perbedaan pendapat Pasti ada Pasti ada Jadi Tapi saya selalu mencoba Menyelesaikan dengan dialog Sehingga relatif Saya kira ya Kalau saya mengatakan Tidak fair Tapi kalau Anda melihat nanti Di sekitar saya Bagaimana Pak Kris Dan sebagainya Itu akan tampak Bahwa sebetulnya Saya mencoba Mengeliminir itu Dengan komunikasi Dengan segala sesuatu Karena sebetulnya Itu kan masalahnya Kita get informasi aja Ya tadi Point of view-nya Kita berbeda Masa mesti Baru penjelasan Karena semua orang Pasti akan memperjuangkan Apa yang menjadi bidangnya Apa yang menurut dia benar Menurut dia paling benar Seorang pemuda Pasti pemuda itu Paling penting Iya kan Seorang sosial Pak Kris memang ngomong Sosial itu paling penting Gitu Nah Kayak ketemu wartawan Informasi itu paling penting Tapi bagaimana kita Memanage semua kepentingan ini Menjadi satu kepentingan Yang sekarang ini Yang harus diperjuangkan Adalah 15 juta umat Yang harus diperjuangkan Menjadi satu kepentingan yang sama Itu dia Pak yang menjadi tantangan Ini mungkin buat pencerahan juga nih Insight buat liners juga Yang masalahnya hanya Bagaimana menyelesaikan skripsi Atau mungkin Bagaimana menyelesaikan Hanya 15 sampai 20 orang Atau mungkin sebanyak-banyaknya 200 orang Ini bicara mengenai 15 juta orang nih Apa sih Pak Menurut Pak Kris Yang paling harus dipunyai Seorang Leader Seorang pemimpin Satu adalah menurut saya Pengendalian emosi Kita tidak bisa Kita ini emosi Dengan orang yang tidak disenangi Tapi kemudian kita Gembira dengan orang yang paling disenangi Kenapa? Orang itu pasti punya kelemahan Pasti punya kelebihan Tidak ada orang yang tidak punya kelemahan Saya pun banyak kelemahan Lalu yang saya ambil adalah Bagaimana saya memanfaatkan kelebihannya dia Dan kemudian memperbaiki Dan mengeliminir kelemahan dia Maka Saya mengambil sesuatu kelebihan dia Dan dia saya beri porsi job Sesuai dengan kelebihan dia Tapi dia tidak saya beri job Sesuai kelemahan dia Sehingga Yang Ini sebetulnya sederhana kok Untuk membentuk team building Untuk membentuk sebuah Tim yang betul-betul kuat Kita harus melihat pada sisi kelebihannya Tidak mungkin kita membicarakan kelemahannya Tim sepak bola itu Yang dilihat sih kelebihannya Bukan kelemahannya Wah apa itu keeper Gak bisa ngegulkan Gak bisa Gak bisa bentuk team kita Gak bisa bentuk team kan Ya dia Adanya jadi keeper Karena kelebihannya dia di keeper Karena kita suka berekspektasi terlalu banyak Terlalu banyak Pada semua orang yang sama Harusnya bisa dong Bisa Semua orang punya kelebihan Dan kelebihan Dan kita mengambil kelebihan itu Tapi meninggalkan kelemahan itu Saya pernah Ada seseorang yang ditolak Sama dia Sama forum Formatur Ini jangan pak Ini gak baik Gini 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 Oke saya ngomong Ini perannya dia disini Ada yang bisa gantikan gak? Kalau ada yang bisa gantikan Oke dia tidak saya ambil Ternyata gak ada yang bisa menjawab Gak ada yang bisa gantikan pak Ya sudah saya ambil Saya ambil kelebihannya kok Kelemahannya ayo kita perbaiki Sederhana kan sebetulnya Sederhana banget Tapi kadang-kadang kita punya Gak tau ya Saya gak tau nih kultur disini Atau Kadang-kadang kita suka Sering antipati sama Seseorang Yang Kalau kita udah gak suka Kita udah gak bisa lihat tuh kelebihannya Nah itu Itulah Justru makanya tadi Pertama leader Seorang leader adalah Emosi Bagaimana mengendalikan emosi Untuk dia bisa melihat Secara fair Terhadap orang yang mendukung dia Membantu dia Gitu Sehingga Saya juga sering menyuruhkan Eh kalau saya tidak Maka kamu disitu Itu jangan Saya gak seneng kamu Enggak Kamu kelebihannya disini Gitu Saya makai kelebihanmu Bukan makai kelemahanmu Kalau disini kamu kalah sama yang itu Itu yang biar Mengering eksekusi Tapi gak semua orang berani Untuk mengungkapkan Pak Ini memang Satu itu Yang kedua Tentunya Kecuali emosi ini Membawa kita ini Kepada lingkungan Menjadi trust yang tumbuh Kita jangan berat Jadi pimpinan Kalau tidak ada trust Dari yang kita pimpin Itu gak mudah Pak Membangun sebuah kepercayaan Ya Makanya ketika orang Saya pilah Untuk begitu tadi Dia Oh iya Dia bisa melihat diri Dia bisa melihat Mana yang sebetulnya Bisa dilakukan Apa yang saya sampaikan ini Ada benarnya Dia bisa merasakan Itu Maka salah satu diantara Yang harus saya tekankan Trust Saya harus membangun Kepercayaan Salah satu diantara Membangun trust Ya kopi tadi Dan saya Berupaya Saya punya kelemahan Mungkin saya ada pelanggaran Mungkin saya ada kelemahan Ada sesuatu yang tidak Menyenangkan orang Tapi itu Saya buka Welcome Untuk Anda Mengkritiki saya Nah itu dia itu Pak Menarik Pak Karena gini Saya paling takut Ketika orang Itu tidak berani Menasehati saya Itu justru Saya paling takut Karena saya tidak Jadi tidak terkoreksi Saya harus terkoreksi Ya tentu Dalam menyampaikan Segala sesuatunya Secara Supan Secara baik Supaya tidak tersinggung Tapi salah satu Di antara ketakutan saya Itu adalah Saya Takut ketika Orang tidak berani Mengkritik saya Tidak berani Menasehati saya Itu saya paling takut Karena sama dengan Membiarkan saya salah Sehingga mereka Kalau memang saya salah Salah silahkan Dan saya bukan Tidak pernah salah Saya pernah nyadari Kesalahan saya sendiri Saya pernah mimpin rapatnya Tiba-tiba marah-marah Marah-marah Tapi saya sadar Saya ketika saya di rumah Anak saya berbuat salah Saya juga marah lagi Oh sebetulnya Bukan karena saya salah Tapi saya pada Kondisi stres Yang saya perlu Ya Ya Kondisi stres Tadi jalannya Kembali kopi tadi Kopi tadi Jadi saya tidak Itulah tadi katanya Saya katakan Saya harus mengendalikan Pertama emosi Oke Selanjutnya adalah Harus mau mendengar Itu Aduh Itu juga tuh Pak Kadang kalau kita sedang Dalam diskusi yang cukup ketat Cukup panas Apa segala macem Ya Kita inginnya ya Yang kita percaya benar Kan diikutin sama semuanya Saya pernah kaku Tapi ketika Orang itu memang salah Contoh misalkan Kita membuat program Belum melangkah Dia sudah pesimis Saya katakan Itu bukan tipe saya Saya gitu Biarkan melangkah dulu lah Bagaimana Anda bisa Mengkritisi dia Dia belum melangkah Kok kamu katakan salah Itu gimana Biarkan melangkah dulu Begitu kita melangkah Kita evaluasi Masih bisa diperbaiki enggak Gitu ya Ya Itu Karena mereka juga Menyampaikan saya Secara terbuka Saya biarkan dulu Mendengarkan dulu Oh gitu 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 Setelah itu baru kita putuskan Maka dalam rapat-rapat Di LDI Dalam usaha Moro-Musaro LDI Saya rata-rata Berbicara terakhir Biarkan dulu Biarkan dulu Bahkan saya jarang Saya hanya memenit Misalkan ya Oh terlalu padat disini Misalkan Bu Pak Bagaimana kalau ditunda Bulan depan Paling gitu Tapi tidak saya Potong disitu Potong matikan Gitu Dan saya tidak biasa Memotong matikan ide Ide itu harus dijalankan Kita harus melangkah Selama kita tidak melangkah Berarti kita tidak pernah Bisa mengevaluasi orang itu Belum dikerjakan Kok sudah dievaluasi Pernah Pak Ada satu ide Atau satu saran Dari Warga juga Mungkin dari para pengurus Yang sebenarnya Pak Kris Enggak setuju Tapi tetap Pak Kris jalanin Ada Tapi saya tidak setuju Itu bukan Tidak senang Tapi rata-rata Tidak setuju itu Karena Saya bertanggung jawab Memanage Antara kemampuan Dan kemauan Oke Ya Jadi Organisasi tetap punya Kemauan Punya kemampuan Artinya Kalau saya offer Di dalam hal ini Tanggung jawabnya Di saya Karena bagaimanapun juga Nanti Apabila itu gagal Dan ada pertanggung jawaban Ketua umum Saya kena Tapi rata-rata Karena Pada awal Kepengurusan Saya sudah memberikan garis Awal penyusunan Program kerja Kita sudah memberi garis Aran saya secara umum Itu begitu Jadi Kita Tugas kita disini Ada ini 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 Sekarang ini adalah Sekarang ini Tentang Di Indonesia Sedang terjadi kasus ini Maka Penekanannya pada Ini Ini Sehingga mereka Tidak akan keluar Dari koridor itu Memang mereka Tidak akan keluar Begitu dia keluar Dari situ Ya Ini kan berarti Di luar Perencanaan Maka kita negosiasi dulu Apa yang menjadi Sesuatu yang mungkin Itu masih perlu Dan enggak Itulah Nanti Ngukurnya kepada kemampuan Wah janganlah Sehingga mereka bisa menerima Memang kemampuan Nama diapakan lagi Pak Chris pernah Sebelum menjadi ketua umum Kan menjadi ketua DPULDI Provinsi Jawa Timur Iya Lima periode Masya Allah 26 tahun Berada dalam satu posisi Dan Ini sangat cukup lama Terus abis itu Sekarang menjadi ketua umum Pengalaman Apa yang Terutama buat hidup sih Pak Buat hidup Pak Chris sendiri Selama menjabat Sebegitu lama Yang paling Terpakailah Dalam menjalani Keseharian Jadi begini Saya pada saat itu Ditunjuk sebagai ketua umum Oleh teman-teman Dipercaya itu Di lingkungan Orang-orang yang senior Di Jawa Timur Di Jawa Timur Ada Pak Gihaji Guncoro Kasino Pimpinan Pondok Kediri Ada Pak Gihaji Kas Muti Jadi Banyak senior Di keliling saya Sehingga saya harus Men-sinergikan Pemikiran anak muda Dengan Orang-orang senior Ini harus saya Saya atur Untuk bagaimana Pertama tahun 89 Berarti masih cukup Sangat muda waktu itu 27 tahun Astaga Astagfirullahaladu 27 tahun Dan salah satu Yang saya sinergikan Tiba-tiba menjadi Bola boleh saya katakan Di bawah saya Kakak saya sendiri Kakak saya nomor satu Kakak saya itu Ketuanya di kota Surabaya Saya tiba-tiba jadi Ketua Jawa Timur 27 tahun Iya Ya saat itu Itulah Tapi Salah satu Di antara modal dasar Yang saya senang sekali Karena Saya mau mulai Dari muda Sehingga saya Kenal beliau-beliau Kenal mereka Itu sudah lama Oke Sudah cukup lama Saya berinteraksi Dengan beliau-beliau itu Sudah cukup lama Sehingga beliau juga Mulai mengenal saya Tahu saya Dan mungkin Pada saat itu Mulai ada perubahan Untuk LD ini Mulai harus dikendalikan Orang muda Peran orang muda Sudah harus muncul Maka Yang saya lakukan Juga termasuk Rekrut Orang-orang muda Pada saat itu Ketika saya menjadi Seorang pimpinan Kan tidak semua Saya eksekusi Oh iya Saya harus mendelegasikan Kewenangan ini Kepada banyak orang Dan Anda bisa Bayangkan ketika Yang di bawah ini Senior saya Senior saya Dan juga Kadang-kadang Juga kalau itu Anak muda Teman saya Saya belum percaya penuh Pengalaman masih kurang juga Pengalaman masih kurang Tapi ternyata Itulah kerja keras Yang paling keras Yang saat itu Harus saya lakukan Bagaimana saya Memberanikan diri Mendelegasikan Tapi sementara Saya ikut Mengontrol Kalau orang Pertama kali Mendapatkan tugas Kemudian salah Menurut saya wajar Saya juga ketika saya di Inggris Kemudian orang Inggris Mendengar saya bicara Bahasa saya Peletotan Wajar Saya memang bukan orang Inggris Sama dengan ini Orang baru berorganisasi Kemudian ketika diberi tugas Kemudian dia berpletotan Ya wajar Memang dia Perlu belajar Nah disini kontrol Yang dilakukan Ini menarik Karena banyak Kalau tadi Pak Chris Sempat sebut Generasi muda lah Yang masuk ke Pengurusan Ibaratnya gitu Di LDI sendiri Atau mungkin ya Menonton mungkin juga Berorganisasi di luar LDI juga Ditunjuk Menempati posisi yang cukup krusial Cukup penting Kadang-kadang ada mental block tuh Pak Takut Gue gak bisa Kenapa harus gue Banyak yang lain Yang lebih berpengalaman Apa segala macem Keberanian seperti apa sih Pak Atau mungkin Apa yang harus Pola pikir growth mindset Seperti apa yang harus Dipunyai Kita Yang muda-muda Pada saat kita Ditunjuk untuk Menempati suatu posisi Yang kita sama sekali Gak kebayang kita mampu Atau tidak gitu Pak Jadi begini Apa yang terjadi Kedepan itu adalah Ranahnya Allah Tugas kita ikhtiar Tugas kita merencanakan Tugas kita berusaha Jadi saya berupaya Tidak mencampuri Ranahnya Allah Kedepannya nanti Itu gimana Urusan ikut si Allah Saya kan merencanakan Kalau kita mencapai Urusan ikut si Allah Pasti kita gak bisa Contoh gambarnya sederhana Banyak orang Ngatakan Anak-anak saya masih kecil Saya sudah sakit-sakitan Akhirnya kepikiran Tambah sakit Teman Padahal apakah Kalau dia meninggal Anaknya tambah Belum tentu Itu urusan ikut si Allah Saya meyakini Tentang kodarullah Dan perjalanan saya Saya yakin Diatur Allah Sebagaimana saya sekolah Di perkapalan Tiba-tiba menjadi Di sosial Di politik Itu kan Allah semua yang ngatur Saya tadinya juga Ya tapi seperti tadi Tadinya saya gak mau Berorganisasi Tiba-tiba saya menjadi Pimpinan organisasi Itu semua adalah Allah yang ngatur Kayak saya berikhtiar Setiap mental block Saya ringankan Saya tidak jadi ketua juga Kalau akibat ini Saya harus dicabut Amanah saya Mandat saya Sebagai ketua Ya gak ada masalah Karena saya pengabdian Untuk itu Sehingga Itu yang menghilangkan Mental block saya Oke Gitu Maka Ya kalau saya bicara politik Saya di politik Lama Saya menjadi pimpinan Di Jawa Timur Di Kulkar Lama Dan Kalau orang bilang Saya gak pernah Jadi anggota dewan Apakah itu menjatuhkan saya Enggak Karena bagi saya Pengabdian itu Tidak harus Saya menjadi Sesuatu Yang saya kendaki Saya masih bisa mengabdian Urusan ke depan Urusannya ke siap Tapi saya ada ikhtiar Saya ada usaha Kalau boleh saya katakan Ya Saya selalu menerapkan Wasawirhum fil amr Fa'idha azamta Fatalakal Allah Saya selalu Musawaroh Diskusi dengan teman-teman Kemudian kita berikhtiar Hasilnya Ya terserah Allah Bukan kita Tidak berusaha loh ya Tapi apa yang menjadi Hasil dari keputusan Allah Itu yang terbaik Untuk kita Pak Kris kan Tadi juga cerita Juga terlibat di Golkar di awal Tadi di karakteris Karakter des Karakter des Sampai akhirnya berpolitik Sebenarnya punya kans juga Untuk terjun ke dunia politik Jauh lebih dalam gitu Sampai akhirnya Sekarang Masuk di Organisasi LDI Bedanya ada gak Pak Berpolitik Sama Berorganisasi masyarakat Seperti Ya pasti ada lah Jadi saya sebetulnya Bukan hanya berpolitik Di organisasi kemasyarakatan Di umum pun Saya juga Sebetulnya Saya pimpinan-pimpinan Di situ Jadi Saya dulu juga Wakil ketua LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur Saya dulu juga Wakil ketua MKGR Jawa Timur Saya dulu juga Wakil ketua Ampi Jawa Timur Saya dulu juga Wakil ketua Di HNSI Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Masya Allah Ya Nah di politiknya Memang saya dulu Pernah menjadi wakil ketua Di Gulkar Jawa Timur Jadi Sebetulnya Itu proses Saya menjadi Senang Dan bisa Berorganisasi Karena saya memandang Aktivitas saya Di organisasi itu Adalah sekali lagi Tadi pengaptian Semua Pak ya Gak cuman di LDI aja Pak Tidak hanya di LDI Pengaptian satu Dan kemudian yang kedua Saya pengen membangun jaringan Untuk kepentingan Karena begini ya Kenyamanan hidup seseorang itu Confort zone-nya orang itu Kan beda-beda Beda banget Beda banget Saya itu Confort zone saya Punya temen banyak Ya Saya punya temen banyak Bisa membantu temen Nanti suatu saat Saya perlu itu loh Temen gak usah diminta Juga membantu saya Tanpa pengharapan ya Tanpa pengharapan pun Bisa membantu saya Artinya pada saat Membantu orang Punya temen banyak Dan bisa bantu dia Untuk dia jauh lebih baik Dari posisi sebelumnya Ada kenikmatan Ada kenikmatan Yang akhirnya suatu saat Saya juga gak ngerti apa-apa Tiba-tiba orang juga Membantu saya Pernah ada pengalaman Pak Kayak gitu Pak Banyak sekali Banyak sekali Jadi Kadang-kadang Justru yang saya harapkan Di politik Itu malah tidak tercapai Maksudnya gimana itu Pak Saya sejak Orde Baru Sudah jadi caleg Jadi Orde Baru Zaman Orde Baru Masih nomor urut Seperti zaman Pak Arto Memang zamannya Pak Arto Masih zamannya Pak Arto berkuasa Saya sudah jadi caleg Karena saat itu Kebetulan Dari Golkar Ada Pak Akbar Tanjung Yang akrab dengan kita Dia minta Kader kita yang masuk Kemudian LDM Mewakilkan kepada saya Untuk bisa ikut Ya saya ikut Saya aktif Di situ Kemudian Saya dijadikan caleg Ya Saya melalui screening Yang seperti dulu Zaman Orde Baru Litsusnya akan ketat Gak seperti sekarang Itu ya Ya Motivasi saya sederhana Aku lolos Litsus Berarti aku uang api Sederhana kan Simpel banget Simpel Tapi itu Dampaknya Saya bisa bergaul Dengan mantan bupati Dengan bupati Dengan tokoh Untuk level Jawa Timur Kan luar biasa Saya punya jaringan Sehingga kadang-kadang Anak-anaknya pun Sekarang masih bisa Hubungan dengan saya Anak-anaknya Beli update Nah itu Itu sebetulnya sederhana Dan walaupun Saya gak jadi Tapi ada sebuah Proses bersama Dengan tokoh-tokoh Itu yang membangun Komunikasi terus kan Bahkan ada seorang Tokoh Jawa Timur Itu yang ngomong Saya itu kasihan Kersihan Gak pernah jadi Anggota Dewan Katanya Padahal saya sendiri Gak apa-apa Dia ngomongnya Kepada orang LDI Yang lain Tapi pencapaiannya Mungkin buat Pak Kris Bukan disitu kan Pak Artinya Bukannya berhasil Menjadi anggota Dewan Atau apapun itu Tapi prosesnya itu Yang menjadi pencapaian Yang luar biasa Dalam hidup kan Ya Dimana saya bisa bergaul itu Maka terus kemudian Ketika saya menjadi Caleg-caleg berikutnya Bahkan Saya sampai di Gampangannya beginilah Di dalam politik kita ini Kadang-kadang Mempertahankan suara Itu susah Wah sulit sekali Pak Nah Pada saat itu Saya tidak bisa mempertahankan suara Ya sudah Saya sederhana Oh kodari Allah Allah menyelamatkan saya Untuk saya tidak disitu Oke Pemikiran itulah Karena tadi Wasawir humfil amr Fa'idha azam Tafatawakalala Itu sehingga Saya jadi ringan Gitu Bahkan ketika Saya sudah Deal menjadi Anggota Dewan Kemarin Saya sebetulnya Mau dilantik Jadi anggota Dewan Teman-teman Milih saya jadi ketua umum Persyaratan ketua umum Tidak boleh merangkap Jabatan di politik Ya saya tidak jadi Anggota Dewan lagi Artinya kan itu Semua-semua Kod drama Betul Di saat kesempatan itu Ada depan mata nih ya Bukan hanya depan mata Sudah masuk ini Artinya Yang dulu pernah dikejar Dikejar-kejar ya Dikejar lah Sekarang begitu ada Tapi kodarulahnya Sekarang arahnya beda lagi nih Arahnya beda lagi Tiba-tiba Ada musmunas 31 di wilayah Mendatangi saya Minta saya jadi ketua umum Ya kan Minta saya jadi ketua umum Tapi ada satu syarat Pak Chris Tidak boleh merangkap jabatan Di politik Jabatan di politik Kalau nggak Pak Sempat berpikir sebentar Tapi saya meyakini Kodar Allah lagi Loh Kalau Allah Pak Haring Sejak dulu saya sudah Jangan kodak Dewan Ngapain Saya pikir Nunggu lama-lama Itu Wah dulu saya Mestinya jadi Juga nggak jadi Karena sistem kita Yang memang masih begitu Ya sudah Bagi saya ya Ya sudah Saya akhirnya Siap Kalau kita ngomong Organisasinya Politik Politik itu Yang kepentingan Ya butuhnya dia Dicoblo Setelah itu selesai Tapi kita kan tidak Maka kita bersyukur Kita hidup di Indonesia Yang oleh Allah Dikodar Ada konsep Namanya Pancasila Bagaimana meng-counter Kalau misalkan Ada Omongan-omongan Atau stigma-stigma Yang terlalu Masih jadul Dan masih menempel Dengan LDI Pak Maka ketika dia masih ngengkel Pertanyaan saya Sebetulnya hanya Tiga hal yang saya tanyakan Kapan Dimana Anda mengetahui Siapa yang mengerjakan Tolong saya dibantu Untuk memperbaiki Kalau ini memang masih ada